Kita beri waktu dan kesempatan 2-3 menit kepada pengurus KDAGO 109 sekaligus memberikan harapan-harapan dari KDAGO untuk kita semuasih. Silahkan Sekretaris KDAGO, Victor Sirait, kita beri tepuk tangan. Salam abang, teman-teman sekalian. Nama saya Victor Sirait, masuk NK97. Harusnya Bang Oktol ini memberikan kata sambutan di sini tapi karena ada hal lain kelihatan yang tidak bisa ditinggalkan jadi senang. Kemudian kita berharap pertemuan seperti ini, seperti yang disampaikan Pak JT tadi, penduduk istimewa orang. Akan dilaksanakan paling tidak sekali setahun, kalau bisa dua kali setahun. Dan saya sendiri sebenarnya pertemuan, semua pertemuan keluarga DAGO 109 selalu saya ikuti. Pertemuan itu berulang, pembicaraan berulang. Memang kadang-kadang tidak terlalu real apa produk-produk dari pertemuan tersebut. Namun saya kira kita tidak akan pernah berhenti untuk bertemu, berbicara, dan membicarakan berbagai hal yang terkait dengan komunitas alumni ataupun komunitas DAGO 109. Kemudian, terima kasih kepada abang-abang sekalian bisa hadir pada sore hari ini, cukup rame saya kira dan telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk rata. Satu, terkait dengan pembicaraan saya lanjutkan sebagainya Pak Moderato. Kalau dulu saya berhenti urus cabang, dulu diskusi katakan masalah keuangan, uang tidak segalanya, itu selalu katanya. Dan saat itu setengah saya terima dan setengah saya tolak. Nah, kalau sekarang saya kira, kebal saya tolak, uang sangat perlu saya kira untuk menggerakkan. Saya pengurus pusat juga pernah, saya badan pengurus cabang juga pernah. Nah, di tingkat pengurus pusat, kita dan forum senior nasional, kita sudah membicarakan bagaimana sedikit ide bagaimana mendadai pengurus pusat dengan paling tidak 100 ribu satu orang, tapi langsung didewet dari rekening masing-masing. Nanti mungkin ini akan ada perbincangan lanjut, tapi tidak mungkin saya sampaikan di forum ini. Badan pengurus cabang saya kira harus hidup. Mereka tidak bisa melaksanakan apapun tanpa dana. Saya kira kalau ditanya badan pengurus cabang pasti jawabnya, ya, akan kesudukan dana. Sangat sulit saya kira. Kebetulan saya setengah di Jakarta, setengah di Bandung, jadi sering berdiskusi dengan badan pengurus cabang dari masa si Tommy, si Desmond, dan lain-lain di Guacaba. Itu persoalan utama di samping persoalan-persoalan konsep yang disampaikan oleh Bang Harmi tadi. Tapi praktisnya sebenarnya, GMPC Rampungi Bandung harus dibikirkan sebenarnya bagaimana mereka bisa berjalan terus, katakanlah, paling tidak dengan 4 juta, 5 juta sebulan. 4 juta itu atau 5 juta, hanya 50 orang saya kira kalau bisa didewet atau diambil dari rekening, 100 ribu seorang. Saya memang masih, mungkin, saya kira kita semua bersedia, saya kira 100 ribu saja. Saya kira, karena badan pengurus cabang ini kan harus bisa melaksanakan programnya, dan dari situlah maka kita semua ada, saya kira. Jadi pertemuan ini juga sebenarnya harus selalu diarahkan bagaimana membangun badan pengurus cabang, karena itu sebenarnya mesinnya, baran pengurus cabang Gampuk Bandung adalah mesin yang menciptakan kader-kader, terlepas seperti ada yang diproduksi itu hal kedua. Dan ini harus kita hidupkan, saya kira. 50 orang berkumpul 100 ribu saja di bulan, 5 juta baran pengurus cabang sudah sehat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.